di video terakhir ini saya ingin menjelaskan tentang kamera raw filter jadi kalau misalkan ingin cepet-cepetan enggak mau pakai render elemen atau apa kita bisa pakai kamera raw filter jadi kita bisa coba ya kamera raw filter di 32 bit seperti apa kita pakai kamera raw filter ternyata kalau di 32bit dia berubah total hasilnya kurang bagus ini tidak saya apa-apain sama sekali ini langsung di load seperti ini di saya akan rubah ke 16bit dulu dengan cara ini ke convert to smart object dulu kemudian saya pindah ke 16bit don't merge baru saya ke kamera raw filter nah sama parameternya banyak sekali jadi ini white balance kita bisa rubah-rubah mau auto kalau auto dia langsung ini balance kan kalau terlalu kuning ya dikurangin kuningnya ya atau custom saya biasanya di s-shirt kemudian saya mainkan ini temperaturnya di sini jadi ini seperti white balance di coronanya kemudian kita bisa tint warnanya dirubah ini biasanya saya nolkan terus kemudian kita bisa tambah exposure nya ini terlalu terang jadi coba kontrasnya saya tambah nah ini jelek nah kita lihat kalau highlightnya ditambah nah jadi highlightnya aja yang bertambah dia sementara saya tambah dikit nah menangnya dia di kamera raw ini ada namanya shadow ini kalau saya angkat nah jadi terang begini dia ada namanya black black ini kalau saya kurangi nilainya dia jadi kontras jadi black pointnya yang dimainin sama dia ini sebetulnya di kamera raw filter yang saya paling suka ada black nya ini seperti ini ini kalau saya matikan enak sekali ya kemudian white nya saya bisa terangkan bagian white nya aja atau saya kurangi tapi dalam hal ini enggak ada yang bisa saya rubah untuk white nya kemudian saya bisa mainkan clarity nya ya clarity ini seperti mengeluarkan detailnya ini kita bisa lihat ya kalau ini saya tarik detail dari toolnya ini mulai kelihatan sekali ya kalau saya kurangi jadi ngeblur ya nah jadi detail hati-hati dengan clarity kalau terlalu banyak juga nanti keresannya gore banget jadi karena marmer ini apalagi ada marmer dia marmernya jadinya terlalu detail jadi kesannya seperti kotor jadi dikit-dikit aja nah kalau mau bikin image nya jadi vibrance tinggal ditambahin vibrance-nya saturation nya dikurangi dikit supaya enggak terlalu saturate ya disini ada curve kita bisa coba ya jadi daripada kita mainkan di curve nya dia pakai angka menangnya disini dia terus kemudian kita bisa sharpening nah sharpening ini yang menarik kita lihat masking ya ini ada masking kalau disini kan nggak kelihatan ini kita harus pencet alt kemudian klik kiri gezer masking nya nah kalau 0 semuanya kena tapi kalau kita gezer ke kanan dia keluar garis-garisnya jadi kita akan sharpening di daerah yang putih-putih ini aja kalau yang terlalu banyak begini kita bisa lihat di marmernya yang di tengah nanti dia terlalu sharp jadi terlalu menakutkan dan nanti di kabinet itu banyak titik-titik putih di kabinetnya akan jadi masalah juga jadi tajam nantinya jadi nanti kebacanya malah seperti noise jadi ini saya geser terus sampai cuman ambil edge-edge nya aja tepian-tepiannya aja nah kurang lebih seperti ini kemudian amount nya saya tambah nah ini kalau saya klik tetap klik alt kemudian saya geser kita bisa lihat nah semakin tajam dia ya tapi tajamnya hanya di daerah yang ditentukan kemudian kita bisa main radius nya nah ini radius nya ini seperti high pass kalau di Photoshop nya ya nah ini radius saya enggak mau terlalu main radius yang terlalu tinggi normal aja udah dianggap aja kurang lebih seperti ini kemudian detail nah kalau detailnya saya tarik ke kanan semakin detail dia nah otomatis nanti terlalu banyak yang kena sharpening jadi detailnya malah saya hilangin supaya dia cuman kena di bagian edge-edge nya aja ini kalau saya matikan ya kenanya cuman sedikit disini juga ada kita bisa merubah hue saturation luminance nya ya kita bisa kalau luminance kita bisa gelap terangkan ini berdasarkan warna ini bisa dicoba-coba sendiri nantinya ya nah ini split toning ini bisa ini balance nya nah baru bekerja kalau saturation nya dimainin nah ini lens correction kita bisa melakukan lens fix net disini jadi enggak perlu pakai yang tadi salah satu kelebihan dari kamera raw filter adalah ini ya jadi kita bisa ini wet balance tool kita tinggal klik dia akan mengkompensasi warna yang kita tentukan dari pipetnya tadi nah kemudian kita bisa ini pakai radial filter kita klik tarik gini nah misalkan begini kita bisa tarik gini ya yang berubah hanya diluarnya lingkaran kalau kita biarkan tulisannya ini efek outside kalau kita klik inside ya yang berubah cuman yang bagian tengah misalkan kita ingin menambahkan exposure hanya di daerah sini kita bisa tambahkan exposure nya gini jadi yang terang cuman di daerah yang kita kasih spot ini kalau feather ini kalau federnya 0 dia tegas sekali ini langsung beda tapi kalau feather dia berangsur-angsur jadi enggak enggak kasar perubahannya kita juga pakai bisa pakai gradient seperti ini ya jadi yang berubah hanya di daerah gradient ini kita juga pakai brush bisa jadi yang dirubah cuman di daerah yang kita brushing oke saya rasa sampai disini untuk materi kamera raw filternya dan dengan ini video tutorial how to start melakukan render interior menggunakan 3d Max dan Corona berakhir nantinya saya akan tambahkan tutorial tutorial berikutnya tentunya yang berguna dan gratis semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih